Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Sugi Shiswanto di channel Sugi Revet ya di depan kita ini ada opening pintu kamar mandi sedang dirapihkan tadinya ini pintu kamar mandi dari kayu ya tapi di bagian bawah itu kropos dan dimakan rayap enggak enggak habis cuman di bagian bawah itu kurang lebih 20 cm itu kropos hilang habis dimakan rayap juga dan disini kita mau ganti dengan pintu aluminium ya pintu aluminium disini kita bikin itu seperti yang kita bikin tutorialnya di cara membuat pintu beser aluminium bahan disini kita sama bahan untuk pintu aluminium nya kita pakai sepan rail double dan juga bahan pintu empat yang 8 cm tadi nah ini yang tadi pintu apa kusen kayu yang sudah kita bong apa dibongkar sama tukang yang ada di dalam tadi kamar ini di bagian bawah itu kropos dan di untuk tiang yang engsel itu sebagian dimakan rayap kemudian kedua kropos disini kita pasang pintu kamar mandi ini sebenarnya di perumahan di daerah cakung tapi ya itu tadi kalau kita pakai kayu ada dua kemungkinan pertama rayap terus kemudian kedua kropos dan disini kita mau ganti dengan aluminium ya disini untuk kusen aluminium sudah kita pasang disini kita pakai kusen aluminium itu ukuran 3 in jadi untuk samping kanan kiri kusen ini masih terlihat bekas bongkaran kusen kayu tadi dan ini kloset bukan dan ini pintu kamar mandi sudah kita pasang sudah nempel juga sudah terpasang bongkunya stopper juga sudah terpasang kita nggak kasih lihat proses pasangnya ya kanan tadi lumayan sibuk ini sudah terpasang juga untuk kusen bagian kanan kiri masih ada bekas bongkaran pintu kayu pintu kamar mandi yang kayu itu tadi kan lebarnya beda lebih lebar kusen kayu yang tadi dan disini juga ada celah nanti ditambal sama tukang batu yang tadi pertama itu bersihin puing-puing bekas bongkaran kusen kayunya oke pemasangan pintu kamar mandi aluminium sudah selesai terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rivet selamat menikmati